Saudara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menggelar pertemuan dengan pimpinan parpol pengusung Ganjar di kantor DPP PDI Perjuangan di Menteng, Jakarta, Pusat. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri didampingi putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo. Menyambut Ketua Umum P3 Mardiono, Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibyo, dan Ketua Umum Hanura Usman Sabta Odang. Pertemuan ini adalah rapat konsolidasi partai politik yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres di Pilpres 2024. Ketua Badan Pemenangan Pemilu P3 Sandiaga Uno berharap ada perkembangan positif dari pertemuan PD Perjuangan dan P3. Sementara soal bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar, Sandi Bilang, akan dibahas di level pimpinan parpol. Kemudian ada perkembangan yang positif dalam bingkai membangun negeri. Apa pembicaraan cawa pres? Pembicaraan cawa pres ini semuanya dilakukan di level pimpinan partai politik. Ya, Saudara, soal konsolidasi parpol pengusung Ganjar di kantor DPP PD Perjuangan di Menteng, Jakarta Pusat. Kita akan tanyakan pada jurnalis Kompas TV, Triksy Valencia. Selamat petang, Triksy. Triksy, apa saja yang jadi menu utama pertemuan para pemusung Ganjar? Apakah dibahas juga soal bakal cawa pres Ganjar, Triksy? Ya, Ibrahim. Kalau mengutip apa yang disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasuk Kristiato, melalui keterangan tertulisnya adalah menu utama dari perbincangan petua umum partai ini adalah mengenai konsolidasi pemenangan Ganjar Pranowo selaku bakal calon presiden yang diusung. Baik oleh PDI Perjuangan, kemudian juga oleh P3, Panura, termasuk juga oleh Perindo. Ini menjadi pertemuan ketua umum pertama untuk membahas konsolidasi pemenangan Ganjar. Mengingat juga pada 5 September ini Ganjar Pranowo sudah akan menyelesaikan masa tugasnya sebagai Gubernur Jawa Tengah. Sehingga ini akan menjadi pembahasan terkait dengan langkah-langkah baru, kemudian juga seperti apa strategis pemenangan yang juga disampaikan oleh Ketua DPP, PDIP, Puan Maharani, bahwa konsolidasi ini akan dilakukan untuk membahas terkait dengan langkah-langkah pemenangan strategis terhadap Ganjar Pranowo, termasuk juga strategis konsolidasi, termasuk juga perhitungan bursa bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Mengingat juga kalau saat ini sudah ada pasangan Anies Baswedan dan juga Buhaimin Iskandar yang akan maju menjadi baca pres dan juga baca wapres. Nah, pasca deklarasi tersebut ini menjadi langkah bagi PDIP untuk kembali menyusun langkah-langkah politik baru, termasuk juga mengkalkulasikan strategis pemenangan apa yang bisa membawa Ganjar Pranowo untuk kemudian maju, termasuk juga memperhitungan sosok-sosok siapa saja yang sesuai, yang sesuai dengan kriteria, ini bisa mendampingi sosok Ganjar Pranowo. Nah, kalau misalnya berbicara tentang bakal calon wakil presiden, ini dikatakan oleh Ketua DPP-PDIP Said Abdullah bahwa ada satu nama lagi yang masuk sebagai bursa bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo yakni Gibran Raka Buming Raka yang dikatakan ini masuk dalam sosok baru. Tentu ini nanti akan kita tanyakan bersama-sama Ibrahim dan juga saudara dari hasil pertemuan Ketua Umum Empat Patai ini. Karena memang kalau berangkat dari pernyataan Sandiaga Uno selaku Ketua Badan Pemenangan Pemilu P3 bahwa terkait bakal calon wakil presiden ini akan menjadi pembahasan Ketua Umum Partai. Nah, pada hari inilah menjadi momen untuk pembahasan siapa kemudian bakal calon wakil presiden yang akan disandingkan dengan Ganjar Pranowo. Tidak kemungkinan pembicaraannya akan mengarah ke sana juga Ibrahim dan juga saudara. Jadi kita ini akan lihat siapa kemudian dari nama-nama yang memang sudah disebutkan pada waktu itu ada lima nama kemudian juga masuk satu nama lagi akan tetapi pada pergerakan politik kemarin sudah disampaikan bahwa Muhammad Iskandar pun maju menjadi bakal calon wakil presiden bersama dengan Anies Baswedan itu berarti nama bakal calon wakil presiden Muhammad Iskandar ini sudah mengerucut atau tidak terhitung lagi dalam bursa baca wapresnya Ganjar Pranowo. Nah ini yang nanti kita akan pastikan lagi Ibrahim dan juga saudara apakah memang sudah mengerucut nama-nama bakal calon wakil presiden yang akan disandingkan atau dilihat kriterianya ini sudah sesuai dengan Ganjar Pranowo untuk maju dalam pemilihan presiden 2024 mendatang. Ibrahim. Triksi, lalu bagaimana sejauh ini PDIP melihat kemungkinan penjajakan kerjasama dengan Demokrat Triksi? Ya kalau dari perbincangan terakhir memang disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani bahwa memang terus akan melakukan penjajakan membangun komunikasi dengan Demokrat kalau kita melihat dari pertemuan terakhir antara Puan Maharani dengan Agus Arimurti Yudhoyono pada waktu itu di pelataran memang disampaikan ini sebuah momen membangun silaturahmi kembali antara PDIP dengan Demokrat jadi tentu komunikasinya masih terus berjalan dan PDIP sendiri juga tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada kerjasama-kerjasama yang akan dilakukan bersama dengan Demokrat apabila memang Demokrat ini akan bergabung memutuskan untuk bersama-sama dengan PDIP P3, Hanura maupun juga Perindo untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden ini yang akan juga kami tanyakan terkait dengan konsolidasi partai mengingat ini adalah pembahasannya mengenai konsolidasi partai tentu komitmen dari masing-masing partai yang sudah mengusung bakal calon presiden Ganjar Pranowo ini juga akan ditanyakan di masing-masing ketua umum karena dari pertemuan ini bukan hanya Megawati Soekarno-Kutri saja selaku ketua umum PDIP yang memberikan pemaparan tapi juga dari ketua umum partai-partai lainnya baik dari hari Tanu kemudian juga dari Oso dan juga dari Marjono ini akan memberikan keterangan atau pemaparannya dalam pertemuan empat ketu pada hari ini Terima kasih Triksi Valencia untuk laporan Anda langsung dari Menteng, Jakarta Pusat